Meskipun muslim welcome, tapi enaklah gitu dibuat syuting juga. Kalau saya disana pake summer collection ya. Jadi lumayan sih, angin otongnya itu beras. Apalagi ya, oh ditambah lagi ini. Karena kita kolaborasi sama orang lokal di koasnya ini juga. Itu membedakan juga pada saat syuting. Karena gak cuma berdua aja pemainnya, tapi ada banyak pemain koasnya. Dan menarik banget karena ternyata walaupun kita bahasanya beda. Dan kadang tuh ketika mereka dialog, kita gak terlalu ngerti mereka nih sebenernya ngomongnya apa ya gitu. Tapi somehow ngeliat matanya tuh emosi yang pengen mereka convey terasa. Jadi itu terlalu menarik banget. Kita kalau selesai syuting yang Jakarta tuh minggu lalu. Ya, berulang lalu. Berarti periode syutingnya berapa lama? Untuk dari awal sampe jadi? Wah, lama sih. Lama, lama. Soalnya filmnya tuh bulan Maret. Terus masyarakat bulan Oktober. Ya karna yang fan. Jadi lumayan prosesnya. Dari reading pertama, syuting film kan sampe akhir sekarang. Jadi prosesnya cukup panjang. Ini kan seriesnya udah lama ya. Sekitar 7 atau 8 tahun kemarin kan. Nah, Dion sendiri ketika ditawarin, eh sore mau dibuat layar lebar nih buat versi panjangnya. Yang lu pikir yang pertama kali apa nih? Ya, abduusnya sih. Karena ya, jujur sih pasti saya juga bangga gitu sama karya itu gitu. Sebagai Jonathan juga, dan saya sendiri pun juga sangat menyukai sama webseries itu. Bukan saya narsis ya, tapi menurut. Saya memang jujur suka sama ceritanya. Bagaimana pengerjaannya. Terus juga bagaimana bekerja sama dengan Yanni juga gitu. Jadi, ya itu ngangenin gitu. Dan setelah di-upgrade gitu. Yang lebih proper lagi. Lebih scale up gitu. Dengan proses pre-productionnya. Sampai postnya. Sampai kita waktu mau readingnya. Dan pemain-pemain yang dilebatkan. Jadi, ya semakin excited sama proses ini gitu. Belajar hal baru apa sih dari Kroasia atau Finlandia atau di kota yang jadi set kalian? Belajar hal baru apa? Dari Kroasia apa? Belajar hal apa? Jelas kalau Sila banyak. Belajar bahasa. Book. Kalau culture-nya sebenarnya ya... Mereka sih cukup ramah-ramah juga gitu ya. Makanan-makanan. Nah, lucunya tempat yang kami tinggalin itu... Banyak stuffing orang Indonesia gitu. Jadi, pada saat kita lagi mau stay di sana. Ya mereka sangat senang sekali dan... Sangat welcome sekali untuk memberi masakan Indonesia gitu. Jadi, hampir sebulan itu ya... 80% menu kita menu Indonesia malah. Rendah. Tadi kan dibilang ada perubahan karakter gitu. Apakah ada... Saat berdiskusi dengan Yandi gitu. Apakah ada juga input-input dari kamu ini karakternya seperti ini atau misalnya. Ada apa ya Suri? Ada input-input yang kamu masukin. Mungkin kan juga sekarang kamu sudah menikah gitu kan. Kayaknya kalau relationship kayak gini atau ada diskusi seperti itu. Diskusinya memang cukup panjang gitu juga sama Yandi gitu. Istilahnya, waktu kita diskusin Jonathan di website, terus sekarang di film jauh sangat-sangat berbeda gitu. Kalau memang Jonathan di sini sangat banyak player yang ada gitu. Kenapa alasan-alasannya? Kenapa dia harus tinggal di kolosia? Kenapa dia punya masa lalu yang sangat bitter gitu? Terus juga dia punya lifestyle yang tidak baik juga. Sampai akhirnya ya sore korban untuk membantu-bantu itu gitu. Ya banyak sekali yang memang berbeda. Seperti dijelaskan spesifik seorang Jonathan fotografer seperti apa gitu. Dia lebih fokus ke mana. Istilahnya ya lebih layering. Layeringnya lebih banyak. Silah, di seri sebelumnya kan lu dikasih sosok cewek yang hilang kan sama Yandi. Di sini antri lagi dari masa depan. Lu sendiri tanggapan lu ketika dikasih peran-peran seperti itu dari Yandi seperti apa? Kalau aku sih seneng ya. Kayaknya siapa pun pasti seneng dikasih peran-peran yang mungkin jarang banget kita lihat dan bisa kita dapat kesempatannya dari orang lain. Jadi itu yang bikin aku selalu excited kerja bareng lagi sama Yandi. Karena somehow selalu ada tantangannya, selalu ada karakternya tuh selalu menarik buat aku. Dan salah satunya sih sore ini. Sama kayak YADC sih mungkin sama-sama pentus sih. Tapi aku ngerasa karakternya tuh yang ini lebih susah sih. Lebih banyak challenge-nya buat aku. Kayak bener-bener kayak yang Yandi bilang setiap scene-nya tuh aku harus lihat dulu. Kira-kira sampai 10 scene ke belakang tuh sebelumnya scene apa ya? Sampai aku bisa kesini gitu. Dan akhirnya lebih banyak ngobrol lagi sih sama Yandi. Bener-bener buat project ini sih persiapannya cukup berat dan cukup banyak. Tapi lagi-lagi selalu excited karena karakternya menarik sekali. Apa lagi kita bisa dapetin karakter yang datang dari masa depan tuh kayak prosesnya seperti apa gitu. Selalu exciting juga. Yang berat tuh apa sih boleh di spesifikasi paling banyak? Banyak sih mungkin kayak aku ngerasa misalnya perspektif sore dalam punya relationship tuh beda sama perspektif aku. Dan untuk menggeser prinsip kita bertemu dengan prinsip orang lain tuh kan kadang untuk mempertemukan itu agak sulit ya gitu. Jadi aku banyak banget ngobrol gimana ya caranya apa ya yang bikin sore tuh bisa mikir kayak gini. Kenapa ya dia kayak gini sama Jonathan gitu. Kenapa bisa segininya. Itu yang banyak aku tanya sama Yandi dan juga secara gak langsung menambah perspektif. Menambah insight ke perspektif aku tentang relationship juga sih. Jadi menarik banget aku ngerasa di film ini aku iya grow as an actor tapi secara personal di belak aku. Kadeon, Kadeon bedanya shooting bareng Tika yang waktu series sama Tika yang di film tuh gimana sih rasanya perbedaan apa yang dirasain seorang Jonathan? Ini pertanyaan terakhir ya? Perbedaannya ya pasti beda sih. Tapi diinget-inget kalau misalnya pada saat webseries kita shootingnya tuh karena kita bertuju aja gitu. Jadi ya istilahnya tuh kita kayak satu keluarga lagi bikin karya di Itali gitu. Saling-saling bekerja sama dengan baik. Terus karakternya... Jadi maksudnya ini gak bekerja sama? Belum, belum, belum. Terus karakternya Tika pun juga yang sangat berbeda juga. Terus akhirnya yang memang yang sangat membedakan dengan Sila ya karena prosesnya akan lebih panjang lagi gitu. Karena dari skalanya aja jauh berbeda gitu. Jadi di film ini kita selain untuk developing karakternya aja udah cukup lama gitu. Dan diskusinya juga sangat panjang setiap kali kita mau shooting. Dan ya bener yang dibilang Masih lah gitu bahwa memang kita saling bertumbuh gitu. Untuk yang lebih baik lagi untuk mendapatkan peran ini yang akhirnya bisa ter-deliver lah ke penonton. Terima kasih. Bisa berbicara tentang teman-tahun sekarang. Terima kasih.